Intro Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kota Cirebon yang beragendakan pemilihan ketua dan pengurus pada periode 2024-2027 digelar di Ruang Adipura Balai Kota Kamisial Pada kesempatan tersebut dibacakan juga laporan pertanggung jawaban dari Ketua PWI Kota Cirebon periode 2021-2024 menunjukkan kepengurusan serta pembahasan program kerja untuk periode selanjutnya Kesiapan wartawan untuk berhadapan dengan pemberitaan yang diproduksi oleh netizen di akun-akun sosial media menjadi salah satu pembahasan dalam forum tersebut Bagaimana Pers sebagai pilar keempat demokrasi harus dapat menjaga maruah jurnalistik di tengah serbuan media konvensional menjadi kontrol sosial serta penyambung lidah masyarakat dengan berpegang pada undang-undang pers WJ Wali Kota Cirebon Agus Mulyadi menyampaikan profesi wartawan dapat menjadi bagian dari sebuah kebanggaan yang ikut berperan aktif dalam organisasi profesi seperti PWI Dipesankan kepada calon ketua PWI untuk periode selanjutnya dapat membawa organisasi agar dapat berkiprah dan berkinerja lebih baik lagi Pertama kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada kepengurusan PWI periode sebelumnya yang memang sudah banyak melakukan komunikasi, koordinasi dan beberapa program-program yang saya dilaksanakan dan Alhamdulillah hari ini dilaksanakan konferensi daerah PWI tahun 2024 salah satu agendanya adalah untuk memilih ketua dan kepengurusan PWI untuk tiga tahun yang akan datang kami harapkan profesi wartawan itu menjadi bagian dari sebuah kebanggaan Sementara itu pada masa kampanye pilkada yang tengah berlangsung wartawan juga diajak untuk dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan tahapan pilkada para kontestan dengan segala program dan visi misi yang ditawarkan untuk dapat menjaga kondusivitas yang ada di kota Cirebon Aditya Tidar, RCTV, Cirebon Terima kasih